Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semua yang hadir disini, khususnya yang menyiapkan acara ini. Bung Arief Rosit dan teman-teman semua. Kita beri tepuk tangan untuk mereka ini. Nonton sekalian. Bung Arief, kontak saya cerita tentang kegiatan ini. Lalu minta saya berbicara mengenai inspirasi dan lain-lain. Jadi saya kemudian merefleksikan. Apa ya yang sebenarnya menarik dari inspirasi, kata-kata. Karena seringkali akhir-akhir ini kata-kata dianggap tidak penting. Yang penting kerja. Bukan, sebentar, sebentar. Kata-kata itu. Jelas, jangan teman-teman. Relax, do. Relax, relax. Relax, relax. Kenapa ini menjadi sesuatu? Coba teman-teman. Taukah Anda siapa yang menjadi person of the year tahun 2019 di majalah TAN? Greta. Pernah mengerjakan apa dia? Enggak, dia bikin apa dia? Ya bikin movement pakai apa? Kata-kata. Namanya siapa? Greta. Dari? Sweden. Greta dari Sweden. Umurnya 16 tahun. 16 tahun umurnya. Dia punya pemikiran. Lalu dia turunkan pemikiran itu menjadi satu rangkaian kata-kata protes. Kata-kata protes. Dia bawa kata-kata protes itu ke depan parlemen, ke depan pengambil-pengambil kebijakan dengan memberikan pesan begini. Kami pemilik masa depan, lingkungan hidup masa depan mulai milik kami, bereskan lingkungan hidup sekarang demi kami di masa depan. Itu pesan. Apa yang terjadi? Kata-kata itu menggerakkan. Kata-kata itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting. Bahkan sampai berbicara di forum-forum internasional, di UN, di berbagai tempat. Bayangkan pemimpin dunia dipaksa memperhatikan kata-kata anak umur 16 tahun. Dia belum berbuat sesuatu. Tapi memang anak muda selalu, seperti yang saya sering katakan. Anak muda itu tidak menceritakan masa lalu. Karena memang anak muda belum punya masa lalu. Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkannya masa depan. Jadi, kalau Anda wawancara pekerjaan, lalu ditanya, apa pengalaman Anda? Lalu Anda jawab, Bapak, saya tidak menawarkan masa lalu. Kalau Anda tanya pengalaman, saya memang baru lulus. Tapi kalau Anda ingin punya masa depan, anjak saya berada di tempat Anda. Saya harus siapkan. Berani gak ngomong itu? Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Mau tahu gak ciri-ciri orang udah tua? Gini, gini. Kalau bicara mulainya dengan gini. Dulu akhirnya keluar. Jadi, kalau Anda ketemu orang mulainya, meskipun usianya 25 tahun ya. Kalau mulainya dengan kata dulu, maka tak penting berapa hitungan tahun lahirnya. Dia sesungguhnya sudah tua. Udah tua. Jadi, teman-teman, bicara ke depan. Karena itu, bagi teman-teman semua, banyak anak-anak muda, banyak yang berpotensi pemimpin, banyak yang sudah jadi pemimpin. Apa yang membuat Anda disebut sebagai pemimpin? Kenapa Anda disebut pemimpin? What makes you a leader? Kenapa? Mengayomi. Bagus, satu. Apa lagi? Apa? Mempengaruhi. Good. Apa lagi? Ya? Dipercayai. Oke, terus? Apa? Eksekusi. Good. Apa lagi? Visioner. Apa lagi? Action. Apa lagi? Teman-teman. 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 Apa tadi? Apa tuh bikin rame tuh? Gini? Tantang sekalian. Tadi mengayomi. Action. Apa lagi tuh? Eksekusi. Mempengaruhi. Tantang sekalian. Sebetulnya, itu adalah fase berikutnya. Anda disebut pemimpin. Pemimpin. Apalagi diantara anak muda. If and only if you have follower. If nobody follow you, you are no leader. You are no leader. disebut pemimpin kalau ada orang lain secara sukarela mengikuti Anda. Secara sukarela. Mengikuti. Kata-katanya. Yang dikerjakannya. Apalagi pemimpin muda. Anak muda itu disebut pemimpin bukan karena diakui oleh pemerintah. Tapi karena diakui oleh sebayanya. Itu disebut pemimpin muda. Nah. Jadi, Tantang sekalian. Kalau orang sukarela mengikuti Anda. Maka Anda harus berkomunikasi. Anda harus menyampaikan gagasan. Dan ini yang saya sering sampaikan disini. Ada urutannya. Ada orang mengikuti. Anda harus punya gagasan. Kalau Anda tidak punya gagasan, it's tough. Lalu itu harus diterjemahkan nanti. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Narasi. Anda harus bisa menerjemahkan dalam bentuk narasi. Narasi itu bisa bentuknya lisan. Bisa bentuknya tulisan. Bisa bentuknya audiovisual. Bentuknya bervariasi. Tapi you have to have narrative. Anda harus punya narasi. Dan narasi itu terjemahan dari gagasan. Turun jadi narasi. Lalu narasinya diterjemahkan dalam bentuk aksi. Karya. Kerja. Karena itu kerja karya di fase paling akhir. Sebelumnya harus ada gagasan. Ada narasi. Lalu ada kerja actionnya. Teman-teman sekalian. Itu sebabnya mengapa terutama bagi teman-teman masih relatif usia belia. Manfaatkan kesempatan kemudahan Anda untuk menguji untuk menguji diri sendiri bahwa Anda harus bisa menerjemahkan gagasan menjadi narasi. Lalu kolega teman-teman mau mengikuti Anda secara sukarela dan mewujudkan dalam bentuk aksi yang bermanfaat untuk semua. Pastinya begitu. Dan ini jangan pernah remengkan kata-kata. Karena ini semua disampaikan pakai kata-kata. Kalau kata-kata tidak penting tutup online. Karena semuanya media tutup. TV tutup. Kenapa? Karena disitu ada pesan dengan naratif. Jadi teman-teman ini harus diwujudkan ujungnya pada aksi. Tapi jangan sampai action tanpa naratif tanpa gagasan. You go nowhere. Apa yang tadi saya berikan ilustrasi adalah sebuah gagasan dan jemangan dalam bentuk naratif dia gandakan dan meluas. Bahkan kita semua sesungguhnya sudah punya contoh seperti itu yang lebih senior lagi. Sudah jadi buku sejarah sekarang. Sudah sejarah. Tiap 21 April kita merayakan apa? Rikartini. Hari Rikartini itu beliau membuat apa? Sekolah. Bikin sekolah? Tidak. Bikin perguruan besar? Tidak. Menggerakkan ribuan orang? Tidak. Dia membuat apa? Tulisan. Tulisan. Kata-kata. Dan Jakarta jadi salah satu bukti kekuatan itu. Apa? Ada ruang sakit tapi budi kemuliaan. Budi kemuliaan itu dibangun sekitar 100 tahun yang lalu oleh orang-orang yang membaca tulisan R.A. Kartini lalu dia mengatakan mari kita wujudkan apa yang menjadi narasi dari R.A. Kartini dan sampai sekarang kita merasakan rumah sakit budi kemuliaan ribuan orang lahir di depan itu. Dan tulisan itu menjadi pesan dah habis gelap terang dimana-mana dibaca kekuatan pada naratif. Nah sekarang bagaimana kita mendapatkan inspirasi itu punya gagasan? Supaya muncul menjadi narasi supaya langsung kemudian jadi aksi. interaksi teman-teman kunci inspirasi tidak datang lewat meditasi inspirasi datang lewat interaksi disitu aduan anda semua disini memilih untuk hari Sabtu berada di ruangan ini untuk apa? berinteraksi interaksi itu yang menghasilkan inspirasi dan inspirasi itu tidak muncul dari dalam pikiran kita sendiri lewat interaksi dengan apa? dengan pribadi lain dengan lingkungan dengan apapun yang kita jalani dilihat refleksi ambil hikmahnya muncul gagasan muncul ide disini kekuatan interaksi karena itu bila anak muda hanya di rumah hanya di sekolah maka dia akan mengalami paceklik inspirasi yes dia gak akan ada inspirasi tapi bila dia keluar dia keluar dia datangi orang dia diskusi dia datangi kegiatan dia datangi korporasi dia datangi inovator dia datangi semua itu dengan penuh curiosity apa yang terjadi sesungguhnya dia sedang memproduksi inspirasi yang amat banyak bagi diri dan ini teman-teman yang nanti akan tumbuh kumulatif waktu saya sudah habis jadi saya harus selesaikan disini tapi pesan saya di ujung anda nanti berkarya sebelum berkarya anda siapkan ada narasi supaya apa yang anda gagas memiliki efek pengaruh gaul yang luas karena ada narasinya sebelumnya harus ada gagasan tiga itu anda kerjakan gagasan narasi aksi dan ini dibangun lewat adanya inspirasi munculnya dari interaksi you do that and you own the future terima kasih